Hidup harus terasa, ya, seperti hidup. Sedihnya, banyak orang di luar sana yang merasa hampah. Seperti ada kehampaan hitam di ruang tempat mereka seharusnya menyimpan semua emosinya. Ketika seseorang merasa seperti ini, mereka tidak benar-benar merasakan apa-apa. Tidak ada keinginan, harapan, atau cita-cita. Bahkan merasa marah atau sedih mungkin lebih baik daripada tidak merasa apa-apa. Jika kamu merasa hampah, mencari tahu mengapa itu terjadi adalah langkah pertama untuk melepaskan emosi kamu. Yang dibutuhkan hanyalah sedikit refleksi diri. Meskipun setiap orang memiliki alasan berbeda untuk merasa seperti ini, ada kemungkinan besar kamu beresonasi dengan satu atau lebih alasan berikut. Nomor 1. Penggunaan media sosial yang berlebihan Kamu mungkin pernah mendengar argumen bahwa terlalu banyak media sosial tidak baik untuk kamu, dan kamu menepisnya. Namun, sebenarnya, ada bukti bahwa penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menimbulkan masalah dalam hidup kamu, termasuk perasaan hampah. Melihat cerita negatif di berita, selain kehidupan orang lain yang sempurna, memicu rasa tidak aman dan dapat memperburuk masalah lain seperti gangguan keperibadian, depresi, dan kecemasan. Karena tidak ada yang benar-benar menjalani kehidupan yang sempurna, orang akhirnya membandingkan diri mereka dengan standar yang tidak dapat dicapai. Dan semakin banyak waktu yang kamu habiskan di media sosial, semakin banyak perasaan negatif yang mungkin kamu alami. Jika kamu merasa hampah, mungkin inilah saatnya untuk mengurangi semua media sosial itu. Nomor 2. Masalah keluarga, teman, atau hubungan Keadaan emosional kamu lebih tergantung pada orang-orang di sekitar kamu daripada yang mungkin kamu pikirkan. Perasaan hampah itu bisa muncul saat hubungan kamu membawa emosi negatif ke dalam hidup kamu, seperti stres, kesepian, atau rasa sakit, dan menjaga kesehatan mental kamu bahkan lebih sulit ketika orang-orang di sekitar kamu berjuang untuk mempertahankannya. Jika ada masalah dalam hubungan kamu yang ditolak oleh pasangan atau anggota keluarga kamu, itu bisa menjadi sumber stres tambahan. Kita semua ingin hubungan baik dengan orang yang kita cintai, tetapi terkadang itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Nomor 3. Media dan video game yang berlebihan Seperti media sosial, orang cenderung mengisi kehampaan dengan acara TV, film, dan video game. Meskipun menghabiskan waktu dengan media tidak buruk, konsumsi berlebihan seperti bermain video game sepanjang malam dapat berbahaya bagi kesehatan kamu. Kecanduan media akan mengurangi motivasi kamu, dan juga dapat menyebabkan masalah tidur. Yang lebih buruk adalah ketika kamu tidak memasukkan kecanduan kamu, kamu cenderung merasa cemas, tertekan, dan hampa. Nomor 4. Perubahan dan transisi kehidupan yang signifikan Transisi dapat membawa hal-hal hebat ke dalam hidup kamu, Tetapi, itu tidak berarti itu tidak akan membuat stres atau sulit. Apakah perubahan itu direncanakan atau dipaksakan pada kamu? Adalah normal untuk merasa tidak nyaman dan gugup tentang apa yang akan terjadi. Jika kamu kehilangan pekerjaan, pindah ke rumah baru, baru saja memiliki anak, atau mengalami perubahan signifikan lainnya, wajah jika kamu merasa kewalahan. Jika kamu tidak mengatasi perubahan ini dengan baik, otak kamu mungkin mati, menyebabkan kamu merasa hampa di dalam. Nomor 5. Stres jangka panjang Manusia sangat rentan terhadap stres, sementara tubuh kita melepaskan hormon yang dimaksudkan untuk membantu kita melawan situasi stres. Katakanlah, jika kamu ingin melarikan diri dari sesuatu, namun tidak bisa, atau berhasil melewati wawancara yang lama. Hormon stres ini dapat menyebabkan masalah psikologis dan fisiologis yang serius. Kamu bisa berakhir depresi, cemas, atau bahkan menderita gangguan stres pasca trauma. Jadi, stres jangka panjang mungkin menjadi penyebab perasaan hampa. Nomor 6. Mengabaikan Kesehatan Spiritual Apakah kamu religius atau tidak? Kesehatan spiritual kamu sangat penting jika kamu ingin merasa puas. Spiritualitas bisa datang melalui hubungan kita dengan Tuhan, hubungan dengan alam, atau kerja suka rela dan selalu melibatkan hubungan yang dalam dengan diri sendiri. Ketika hidup sibuk dan penuh tekanan, mungkin sulit untuk mengukir waktu untuk diri sendiri. Tetapi, itu tidak berarti kamu tidak boleh melakukannya. Melakukan kegiatan tanpa istirahat biasanya menghasilkan kehidupan tanpa kesenangan. Kamu hanya akan merasa lelah, tertekan dan hampa. Nomor 7. Tujuan Yang Tidak Tercapai Dan Penyesalan Penyesalan adalah salah satu beban terberat yang bisa dipikul seseorang. Tentu saja, hampir setiap orang memiliki setidaknya satu hal yang mereka harap dapat mereka lakukan secara berbeda. Tetapi, penyesalan dapat menghabiskan beberapa orang. Jika kamu menghabiskan banyak waktu merenungkan tindakan dan kesalahan masa lalu kamu, kamu akan segera jatuh ke dalam lubang kesedihan, penyesalan, dan kehampaan. Tidak semua luka sembuh dengan waktu saja. Kamu juga membutuhkan keterampilan yang sehat. Nomor 8. Kesedihan Akan Kehilangan Beberapa orang punya waktu untuk memproses kehilangan mereka sebelum datang. Tingkat persiapan emosional ini dapat membantu kamu melewati akhir. Tetapi, kamu tidak akan selalu diberi kesempatan ini. Saat kamu kehilangan orang tersayang secara tidak terduga, akan ada luapan emosi dan mungkin tidak langsung. Mati rasa atau penyangkalan sering menjadi bagian dari proses berduka. Dan ini mungkin menjelaskan kehampaan yang kamu rasakan. Ini bisa menjadi pengalaman yang agak tidak nyaman ketika kamu berpikir, kamu harus merasakan sedih atau marah. Tetapi, kamu tidak merasakan apa-apa. Nomor 9. Ketiadaan Tujuan Ketiadaan Tujuan adalah salah satu alasan umum orang merasa hampah. Dalam masyarakat modern, banyak orang yang terdorong untuk menjalani kehidupan yang belum tentu sejalan dengan nilai dan keinginannya. Norma memberitahu kita untuk mendapatkan pendidikan, memulai karir, dan mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang baik. Namun, bagi banyak orang, lintasan ini hanya membawa kesengsaraan, kelesuhan, dan kehampaan. Tujuan kamu mungkin terletak di suatu tempat di luar norma. Itu bisa melibatkan membantu orang lain, mengekspresikan diri melalui seni, menemukan petualangan dan pengalaman baru, atau menemukan tempat dan budaya baru. Jika kamu merasa kekurangan tujuan, makna, atau arah dalam hidup, itu bisa menjadi sumber kehampaan kamu. Untuk menghilangkan perasaan hampa itu, cobalah keluar dari zona nyaman kamu. Temui orang baru, dan coba hal baru sampai kamu menemukan sesuatu yang memberi kamu kepuasan. Nomor 10. Masalah kesehatan mental Sayangnya, sebagian orang merasa hampa karena kesehatan mental yang buruk, yang tidak dapat dikelola hanya dengan introspeksi dan eksplorasi. Saat kamu merasa hampa, kamu mungkin juga depresi. Kamu mungkin merasa lelah sepanjang waktu, atau tidak pernah bisa mengumpulkan motivasi untuk hal-hal yang perlu atau ingin kamu lakukan. Jika kamu menduga bahwa masalah psikologis yang mendasari dapat menyebabkan perasaan hampa, pertimbangkan untuk berbicara dengan ahli kesehatan mental. Meskipun perasaan hampa bisa menjadi masalah yang mengerikan, dan terkadang membuat kewalahan, itu bukanlah akar dari masalah kamu. Itu adalah gejalanya. Jika kamu tidak tahu mengapa kamu merasa seperti ini, penting untuk memeriksa situasi, pengalaman, atau cara berpikir apa yang dapat berkontribusi pada hal ini. Saat kamu mengetahui sumbernya, kamu akan lebih mudah mengambil tindakan untuk meredakan perasaan ini, dan menemukan kegembiraan dalam hidup sekali lagi. Kebanyakan orang yang mengalami perasaan hampa, tidak merasa siap untuk mengatasi masalahnya sendiri. Dan jika kamu juga merasakan hal itu, pertimbangkan untuk berbicara dengan teman terpercaya, anggota keluarga, atau profesional. Terutama, jika kamu sudah lama tidak merasakan apa-apa. Sekian video kali ini, bagian untuk kalian semua, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.